Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan juga dimurahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini Pada pembahasan seri islami Salat adalah merupakan ibadah pokok bagi seorang muslim Seluruh ulama pun sepakat Bahwa amalan yang pertama kali akan disisab adalah ibadah salat Jika baik salatnya maka akan baik pula seluruh amalannya Namun apabila buruk salatnya maka buruk pula amalan lainnya Untuk itu kita perlu secara total dalam melaksanakan ibadah salat Agar pahala salat kita menjadi sempurna Baik saat salat wajib maupun salat sunnah Dan kita juga wajib tahu bagaimana betulnya salat Supaya salat kita betul bukan secara kebetulan Selain harus khusus Dan juga menghayati bacaan salat Kita juga wajib memperhatikan pakaian yang kita gunakan saat melaksanakan ibadah salat Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan ya Saat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Sementara itu kita malah berpakaian rapi saat akan kekondangan misalnya Dan berikut ini beberapa kesalahan saat memakai pakaian yang digunakan untuk surat Dan yang perlu kita hindari saat akan melaksanakan surat Yang pertama yaitu memakai busana atau pakaian yang penuh dengan gambar Dari Aisyah r.a dia berkata Rasulullah s.a.w. mengerjakan surat dengan mengenakan Khomisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya Ketika telah mengerjakan surat beliau bersabda Pergilah kalian kepada Abu Jahm bin Huzaifah dengan Khomisah ini Dan bawalah kepadanya An Bijaniyah atau jenis baju yang tebal dan nyawa kasar Karena sesungguhnya Khomisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat Riwayat Bukhori dalam Kitab Al-Salah Dari hadis ini kita sudah tahu ya Dengan menggunakan busana yang penuh dengan gambar Maka bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat Bukan hanya bagi si pemakai busana itu sendiri Namun juga bagi orang lain yang melihat busana tersebut Yang sedang mengerjakan sholat Yang kedua yaitu sholat memakai sepotong baju Allah SWT berfirman dalam surat Al-Arab ayat 31 Yang terjemahannya Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid Yang dimaksud kata masjid di dalam ayat ini adalah sholat Dari Abu Hurairah dia berkata Seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat Dengan hanya mengenakan satu potong baju Rasulullah SAW bersabda Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari dua potong busana Hadis Riwayat Bukhori Teman-teman semua Alangkah lebih baiknya Kita selalu merias diri kita Dengan cara memakai baju terbaik yang kita miliki Saat akan melaksanakan ibadah sholat Kemudian memakai parfum dan juga menggunakan siwak Yang ketiga Yaitu sarung atau celana yang melewati mata kaki Atau isbal bagi laki-laki Menurut istilah Isbal adalah melabuhkan pakaian Dan juga membiarkannya melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam Baik karena sombong maupun tidak sombong Dari Abu Hurairah ia berkata Tadkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya Nabi menyuruh dia pergi Agar berhudu Orang itu pun pergi untuk berhudu Lalu datang Beliau menyuruhnya pergi lagi Ada seorang laki-laki bertanya Wahai Rasulullah Mengapa engkau memerintahkan dia berhudu lagi Beliau berpaling Lalu berkata Orang itu sholat Tetapi sarungnya Menutupi mata kakinya Sesungguhnya Allah tidak menerima Sholat seorang laki-laki Yang musbil Atau sarung Atau celananya Menutupi mata kakinya Oleh karena itu Kita harus lebih berhati-hati lagi Saat mengenakan sarung ataupun celana Jangan sampai menutupi mata kaki kita Ada pun bagi sebagian ulama Berbeda pendapat dalam hal ini Ada yang menganggap sholatnya tidak sah Dan ada pula yang menganggapnya tetap syah Yang keempat Menyingsingkan lengan baju Dan juga mengikat rambut Di antara kesalahan-kesalahan Yang diperbuat ketika ibadah sholat Adalah menyingsingkan lengan baju Ketika akan memulai sholat Dari Ibnu Abbas Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Aku diberintahkan untuk sujud Di atas tujuh anggota badan Dan dilarang menjadikan satu baju Atau menyingsingkannya Dan rambut menjalinnya Riwayat Imam Muslim dalam Kitab As-Salah Pakaian yang kelima Yaitu pakaian pendek Sehingga tersingkap sewaktu kita sholat Tidak sedikit dari kaum pria yang saat ini Mengenakan gemeja pendek ketika sholat Pada saat ruku atau pun sujud Kemeja yang semulanya menutupi celana Akan terangkat ke atas Karena terlalu pendek Pada waktu itulah Punggung dan sebagian anggota auratnya Akan terlihat Jika demikian Aurat yang semulanya tertutup Akan menjadi terbuka Sedangkan dia sedang melakukan ruku Atau sujud bersimpuh di hadapan Allah SWT Karena terbukanya aurat Pada kondisi seperti inilah Bisa mengakibatkan Sholat kita menjadi batal Oleh karena itu Mari kita hindari Memakai pakaian yang terlalu pendek Karena dikhawatirkan Sholat kita akan menjadi batal Atau tidak diterima Yang keenam Yaitu pakaian Yang kedua bahunya terbuka Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda Salah seorang dari kalian Tidak boleh Sholat dengan satu busana Yang dipundaknya Tidak ada penutupnya sedikitpun Mutafak alaih Dari sini kita tahu ya Bahwa pakaian dengan Kedua bahunya yang terbuka Tidak bisa kita gunakan Untuk melakukan ibadah sholat Kemudian Pakaian yang ketujuh Yaitu pakaian atau baju yang ketat Yang menggambarkan lekuk tubuh Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya Malam hari Lalu dia sholat malam bersamanya Sedangkan waktu itu Dia hanya menyelimutkan Pakaian yang sempit Sehingga membentuk Semua tubuhnya Beliau menasehati Jika pakaian itu sempit Jadikanlah sarung Atau ikatkan kainmu Mulai di atas perut Sampai ke bawah Jika kainmu luas sekali Maka selimutkan Keseluruh anggota badan Hadis riwayat Buhari Dalam kitab sholat Sementara Imam Shafi'i berkata Jika orang sholat Memakai baju tipis Sehingga kelihatan kulitnya Maka tidak sah sholatnya Sementara Sheikh Albani Berkata bahwa Celana atau pakaian ketat itu Mendatangkan Dua macam musibah Yang pertama Bahwa orang yang memakainya Menyerupai orang-orang kapira Kaum muslim sendiri Memang memakai celana Akan tetapi model celananya Yang lebar Dan juga longgar Kemudian musibah kedua Dari celana ketat Akan menyebabkan Bentuk aurat Terlihat dengan jelas Memang Aurat pria adalah Anggota badan Antara pusar Dan juga lutut Namun Seorang hamba Yang sedang melakukan sholat Dituntut untuk berbuat Lebih dari ketentuan Yang telah ditetapkan Oleh syariat Oleh karena itu Kita sangat dianjurkan Untuk mengenaikan Pakaian Yang tidak menyebabkan Aurat terbentuk Dengan jelas Yaitu pakaian yang longgar Dan juga tidak bersifat Transparan Sehingga anggota aurat Tidak bisa dilihat Dari arah belakang Ataupun depan Sahabat-sahabat semua Itu dia Beberapa pakaian Yang tidak boleh Dipakai saat kita Melaksanakan ibadah sholat Tentunya kita tidak ingin Sholat yang sudah kita kerjakan Tidak diterima oleh Allah SWT Oleh karena itu Mari kita pakaian Busana terbaik Ketika kita menghadap Kepada Allah SWT Wa allahu alam bisawab Sahabat-sahabat semua Itulah informasi Yang bisa saya bagikan Pada kesempatan kali ini Semoga bisa menambah Ilmu dan hasanah kita Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton